Tribunar sebanyak 312 jeep atau 624 orang turut meramaikan kendori jeep di Wanarahayu. Tepatnya acara yang digelar pada 1 hingga 2 Oktober tersebut berlangsung di Kelurahan Sumberahayu, Kapanewan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya para peserta ini tak hanya berasal dari Yogyakarta saja, Tribunars. Melainkan banyak pula yang berasal dari luar Yogyakarta, seperti Kalimantan Timur, Bali, hingga Papua. Dan untuk melihat kemeriahan acara ini, kita sudah tersambung dengan Rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja. Silahkan Rekan Neti. Iya, Rekan Neti dan Tribunar, kendori jeep menjadi ruang berkumpulnya para pecinta jeep dari berbagai wilayah. Acara yang digelar di Wanarahayu, tepat di Kelurahan Sumberahayu, Kapanewan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 1 hingga 2 Oktober 2022 itu, diikuti oleh 312 jeep atau lebih dari 624 orang dari berbagai daerah, baik itu dari daerah istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, hingga Papua. Hal itu juga diungkapkan oleh anggota Badan Promosi Padriwisata Kabupaten Sleman, sekaligus PIC, kendori jeep, Muhammad Iqbal Yusron. Dan dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengatakan alasan event tersebut digelar di Wanarahayu ialah untuk menindaklanjuti arahan dari Bupati Sleman. Pasalnya, pariwisata di Kabupaten Sleman bagian barat masih belum tertata dengan baik dibandingkan dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman bagian timur maupun utara. Oleh karena itu, untuk memperkenalkan obyek wisata alami di bagian barat Kabupaten Sleman, pihaknya berharap kendori jeep akan selalu hadir sebagai event tahuna. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Isha Di Syayet, turut mengapresiasi pelaksanaan kendori jeep tersebut. Dan tentunya, pihaknya juga berharap akan mengadakan event serupa dengan menyesuaikan karakteristik wilayahnya guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Pasalnya, Kabupaten Sleman bagian barat kini ditetapkan sementara sebagai daerah penetapan lahan pertanian, pangan berkelanjutan atau LP2B. Maka dari itu, adanya LP2B tersebut membuat pihaknya ingin melakukan kolaborasi bersama dunia pariwisata, tujuannya tentu untuk mendorong nilai perekonomian yang merata di Kabupaten Sleman. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio Ariska. Baik, rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!